Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi Di kesempatan kali ini dalam sebuah program acara kesen kita Yaitu di kisah teladan Sebagaimana biasanya dalam program acara ini Kita akan kembali menceritakan Bagaimana sosok orang-orang terdahulu Yang kisahnya sangat luar biasa Yang sangat baik sekali untuk kita ambil Sebagai cerminan bagi kita Sebagai tolak ukur bagi kita Sebagai pelajaran bagi kita Dan sebagai sebuah kisah yang bisa kita teladani Dalam kehidupan kita sehari-hari Maka oleh sebab itu Di kesempatan kali ini kita akan kembali Menceritakan sosok sahabat yang mulia Yang bernama Tolha Dan beliau ada termasuk dari anak dari Ubaidullah Makanya dia lebih terkenal dengan sebutan atau panggilan Dengan Tolha bin Ubaidullah Dan sebenarnya kalau kita cerita berkaitan dengan Tolha Di episode yang lalu sudah kita ceritakan Bagaimana proses keislaman dari Tolha Dan resiko sebagai seorang sabi kunal awalun Itu adalah bagaimana dia akan mendapatkan Sebuah siksaan-siksaan dari orang-orang kafir Kurais yang siksaan tersebut Ya gak usah kita bayangin lagi Sisaan yang dahsyat dan hampir saja Melayangkan sebuah nyawa Nah mirsa yang dirahmati Allah SWT Kita sudah tahu bagaimana keislamannya Tolha Ibrawal dia ketika dari Shams Kemudian dia mendapatkan kabar Dari seorang rohib Bahwasannya akan muncul seorang nabi dari daerahnya Kemudian dia pulang untuk memastikan hal tersebut Dan ternyata benar Rasulullah di bulan itu Dia telah diutus sebagai nabi dan rasul Dan dia pun langsung beriman kepada Rasulullah SAW Dan menerima konsekuensi atas keimanan tersebut Yaitu mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir kurais Nah mirsa yang dirahmati Allah SWT Banyak dari julukan-julukan atau panggilan-panggilan Yang didapatkan oleh seorang Tolha Yaitu diantaranya adalah Tolha Assyid Al-Hayyu Orang yang mendapatkan syahid Tapi dia masih dalam keadaan hidup Ada juga julukan Tolha itu Tolha Al-Khayr Ada juga julukannya Tolha Al-Jud Dan juga Tolha Al-Fayyat Itu dengan kemuliaan-kemuliaan Yang dimiliki oleh Tolha Ya sangat luar biasa Dan semua itu memiliki sebuah kisah-kisah tersendiri Makanya disempatan kali ini Kita akan menceritakan bagaimana Kisah perjuangan dari seorang Tolha Tolha ini orangnya sangat dermawan Dia ini gak bisa tidur Kalau apa ya Kalau Banyak harta Orang biasanya Kita balik nih Pak Mirza Orang gak bisa tidur Kalau gak punya harta Waduh mikirnya hutangku masih banyak Atau dia gak bisa tidur Karena banyak hartanya Kenapa? Karena ketakutan Waduh nanti ada babi ngepet Atau ada malik Ada tuyul Atau apa dan lain sebagainya Dan ya Ketakutan dia Waduh nanti dia ambil tuyul Dan bakyul Takutlah dia Tapi Tolha Enggak nih Pak Mirza Dia beda Bukan takut dicolong orang Tapi dia takut Nanti kalau dia mati Tuh harta masih ada Itu nanti bakalan ditanya Sama Allah Hartamu buat apa Tolha Maka dia mau jawab apa Dia takut hartanya itu Akan membinasakan dia Jadi ada sebuah kisah nih Tolha adalah seorang saudagar Yang cukup lihai Jadi pada suatu saat itu Datang harta dari Daerah Hadratul Maut Itu sekitar 7 ribu Atau 700 ribu dirham 700 ribu dirham itu Banyaknya mintaan Untuk Mirza Yang terahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka malam itu Tolha itu betul-betul Gak bisa tidur Mirza Karena tadi Nah kemudian Karena melihat Suaminya Uring-uringan Gak bisa tidur Kemudian istrinya Yang bernama Umi Kalsum Binti Abu Bakar Asiddiq Datang kepadanya Seraya berkata Ada apa denganmu Wahai suamiku Kok gak seperti biasanya Kemudian Tuhan Mengatakan Aduh Sesungguhnya Ada duit itu Sudah sama aku 700 ribu dirham Aku gak bisa tidur Gara-gara mikir duit itu Kemudian nih Istri yang baik itu Bukan bilang Wah kalau gitu bang Sini lah bang Duitmu bang Aku hanya untuk Belanjakan nanti bang Gak ada cerita Gak ada cerita kayak gitu Gak Ini karena istri yang soleh Beda dia ceritanya Apa kata istrinya tadi Mirza drama Tuhan subhanahu wa ta'ala Ya terus Apa yang membuatmu bersedih Dengan uang kayak gitu Apa kamu lupa Di sekeliling kita itu Masih banyak orang-orang Susah bang Di sekeliling kita itu Masih banyak orang-orang Yang dari kerabat-kerabat kita Itu orang susah Udah tidur aja bang Besok pagi kita bagikan Untuk mereka Istri soleh Hanya resah Aduh Dambaan kali lah Punya istri kayak gitu Masya Allah Disuruhnya bagi-bagi Artanya besok Itulah Apa kata Seorang tol Habin ubedillah nih Ya Memang kamu itu adalah Wanita yang diberi Taufik dari anak Yang Seseorang yang diberi Taufik Artinya apa Dia ini memang Seorang wanita yang diberi Taufik Dan ayahnya Yaitu Abu Bakara Siddiq Memang seorang laki-laki Yang diberikan Taufik Jadi kalau bapaknya itu Bagus Bibitnya itu udah mantap Dia indoknya itu Maka Anaknya juga Insya Allah Imannya pun gak kalah Insya Allah Luar biasa Nah itu pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu cerita Dari Seorang Tolhamin ubedillah itu Orangnya gak pelik Besoknya betul Langsung dibagi-bagikan Dipanggil orang Wah Wah sih 700 Dibagikan gitu aja Mirsin Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sampian sekarang Berapa harta sampian Kalau hartanya banyak Yang gini Yang bingung apa Waduh ini hartanya banyak Ini kemana loh Nanti ini Kalau aku mati Derebuti anakku Atau nanti Kalau aku mati Ini cemana Ini hartanya Apa gak pernah kepikir Kita Bahwasannya itu Harta bakalan dihisap Dan lain sebagainya Maukah kita Menyedekahkan Harta tersebut Untuk menjadi bekal kita Nanti di hari kiamat Nanti ketika Harta itu Udah gak berguna Harta kita juga gak berguna Datang hari Ya umalayan Fa umalun Walaban Udah gak Berguna lagi Gak bermanfaat lagi Harta dan juga Anak kita Yang kesayangan kita Hari ini kita cintai Pun udah gak berguna lagi Ketika itu Kecuali Kita datang dengan Harti yang selamat Nah Mirsin Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita contoh dari Seorang Sahabat yang mulia Tolhabin Bidillah Mirsin Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Masih ada lagi Kisah yang sangat Luar biasa Yang dimiliki oleh Tolha Insya Allah Kita akan ceritakan lagi Setelah jeda Yang mau lewat Berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kita Dan kita Kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Tolha bin Yomirsa Pernah pada suatu ketika Datang seorang laki-laki Menghadap si Tolha Kemudian dia Kalau istilah orang bataknya itu Mertarumbu Apa namanya ya Mencocokkan Saudaranya Aku masih saudara loh Sama kamu loh Nasabnya Mencocokkan nasab Jadi Tolha itu pada dasarnya Dia tuh belum tahu Ternyata yang Orang tersebut Adalah saudaranya Jadi pas diceritakan Oh iya Ini masih saudara kita Masih dulur loh Gak ngomong-ngomong Jadi Ketika Orang tersebut Sudah Cerita-cerita Lalu gini Tolha pun memberikan Hadiah yang sangat luar biasa Nah kalau kita kan Ini ada saudara jauh nih Tiba-tiba datang Sosok ramah Rupanya mau ngutang Ini enggak nih umir Saya yang terahmati Allah Subhanallah Udah Cuap-cuap gini Saking bahagianya nih Tolha ini Karena mendapatkan Saudara yang mungkin Udah lama putus hubungan Bisa dikatakan Karena mungkin udah lama Gak didatengin Dan lain sebagainya Eh tiba-tiba dia datang Menyambung tali silaturrahim Apa yang terjadi Tolha bahagia sekali Saking bahagianya Bilang sama Tolha Wai saudaraku Sesungguhnya aku itu Punya Sebidang tanah Dan rencananya Mau kujual Kata Tolha Aku mau jual sama Usman Bin Afan Dengan Harga kurang lebih 300 ribu lah Ya 300 ribu dirham gitu Kurang lebih segitu Nah Jadi Kalau kau mau Aku kasih kau aja lah Gak jadi aku jual Atau mungkin Biar aku jual Tapi duitnya untuk muaja Gitu lah kalau bahasa kita Sangking bahagianya Pemirsa yang Rahmatullah Subhanallah Dan laki-laki tersebut Dia lebih memilih Aku pilih duitnya aja dah Jadi pemirsa Tolha Jual tanah Duitnya bukan untuk dia Dikasihkan ke orang Saudaranya Sampai segitunya Pemirsa yang Rahmatullah Subhanallah Tuh orang itu Gak ngutang loh Itu Kenderkasih aja Dia sama Tolha Luar biasa Gak sampe kan Baru jual tanah Udah duitnya takut-takut nih Jangan-jangan ada Tetangga yang mengutang Jangan-jangan nanti ada Saudara datang mengutang Kan gitu Nah Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Masih banyak Kisah-kisah spektakuler Bagaimana tadi Kita ceritakan Bahwasannya Seseorang Sahabat yang mulia ini Tolha bin Ubaidillah Itu mendapatkan Sebuah julukan Yaitu As-Sahid Al-Hayyu Apa yang maksudnya As-Sahid dan Al-Hayyu Itu adalah Orang yang mendapatkan Syahid Tapi dia Masih hidup Kan lucu nih Pemirsa Biasanya Orang yang udah Syahid itu Ya mati Meninggal Dan para sahabat Yang mulia itu Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Ikut jihad Dari medan perang Yang satu Ke medan perang Yang kedua Untuk apa Untuk mendapatkan Tadi syahid Mati syahid Dan luar biasanya Tolha ini Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Dia mendapatkan Syahid Tapi dia masih hidup Dan ini Yang langsung Disabdakan oleh Rasulullah Salam Diceritakan dalam kitab ini Mau tau kisahnya Yuk langsung Kita akan Kisahkan Di kesempatan kali ini Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Kisahnya itu Pemirsa Itu pas Keadaan Perang Uhud Kita tau Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Perang Uhud itu adalah Perang yang Spektakuler Gimana strategi Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Sallallahu wa ta'ala Dapat Mentaklukkan Menekuk Mundur Pasukan-pasukan KPR Kurais Yang jumlahnya Ribuan orang Siap untuk Menyerang Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Mereka ingin Membalaskan Dendam Kesumatnya Kepada Kaum Muslimin Yang kalah Itu Pemirsa Mereka kalah Dalam Peperangan Pertama Dalam Perang Badar Jadi mereka Menyusun Strategi Bersemangat Bagaimana Caranya Balas Dendam Kepada Kaum Muslimin Mereka Balas Dendam Kepada Orang-orang Yang Telah Memerangi Ataupun Murtad Dari agama Mereka Dahulu Yaitulah Orang Kapir Dan Membunuh Saudara-saudara Mereka Kemana Dendamnya Si Hindun Dan lain Sebagainya Merasakan Dendamnya Sangat Kesumat Sekali Mirsa Yang Dramati Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Ketika Itu Mereka Orang-orang Kapir Itu Sebenarnya Udah Gak Bisa Apa-apa Lagi Mirsa Kan Dengan Strategi Rasulullah Menaruh Tentaranya Di Orang-orang Kapir Mendekati Komuslimin Langsung Kena Sniffernya Orang Komuslimin Bisa Apa-apa Maju Gak Kena Mundur Di Uber Itulah Kira-kira Mirsa Yang terahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Udah Kocar Birit Birit Ketakutan Yaudah Nah Jadi Masalahnya Itu Adalah Para Snippernya Itu Snippernya Karena Udah Merasa Menang Padahal Udah Dibilang Sama Rasulullah Apapun Yang Terjadi Mau Kami Kalah Mau Kami Menang Kalian Jangan Piggy-piggy Di Atas Itu Aja Dulu Sabar Tunggu Interupsi Mereka Gak Sabar Kebanyakan Mayoritas Dari Penduduk 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 Apa Apa Namanya Para Pemana-pemana Yang di atas Bukit Turun Kiranya Udah Menang Bantuin Orang-orang Yang dibawa Untuk Mutip Igonima Kasian Itu Kepayan Bawa Igonimanya Itu Turun Turun Akhirnya Tinggal Beberapa Akhirnya Bener Dari Sebelah Kanan Pasukan Walid Nampak Wah Sneippernya Muhammad Udah Turun Muter Mereka Di Bukit Itu Diserang Yang tinggal Beberapa Orang Di atas Nah Akhirnya Dari Pasukan Yang lainnya Nampak Yang rahmat Allah Subhanallah Akhirnya Diserang Kecepit Disitulah Kocer Kacir Dan Disinilah Punya Cerita Tersendiri Seorang Tolha Jadi ketika Pas Kocer Kacir Mereka Bener-bener Kocer Kacir Menyelamatkan Diri Masing-masing Sampai Lupa Dengan Rasulullah Sallam Maksudnya Apa Karena Bukan Lupa Antuk Apa Karena Tercepit Mereka Terpecah Berah Terpisah Pisah Jadi Rasulullah Itu hanya Sekitar Ada Berapa Belas Orang Bersama Tolha Kurang Lebih Ada Sekitar Sebelas Atau Dua Belas Orang Dari Orang-orang Ansor Mendampingi Rasulullah Dan Ditambah Ditambah Tolha Tolha Ini kan Orang Mewajir Disitulah Jadi Mereka Terus Melindungi Rasulullah Sallam Jadi Kejaran-kejaran Seorang Orang-orang Kapir Kuresi Yang membunuh Rasulullah Sampai-sampai Ini umir Bagaimana Caranya Melindungi Rasulullah Dengan Naik Sedikit Ke atas Bukit Untuk Melindungi Rasulullah Dan bagaimana Kisahnya Insya Allah Kita akan Kisahkan Nanti Setelah Jeddah Yang Merewan Berikut Jangan Kemana-mana Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah terladen Dan kita masih menceritakan Sosok Tolha Bin Ubaidillah Sosok Sahabat Yang mulia Yang mendapatkan Julukan Al- As-Syahid Al-Hayyuh Orang Yang mendapatkan Pahala Sahid Orang Yang mendapatkan Sahid Tapi Dia masih hidup Oh bisa Ini ceritanya Tadi Kita ceritakan Di Perang Uhud Perang Yang sangat Luar biasa Dan Rasulullah Ketika itu Terpisah Dari Sahabat-sahabat Yang lainnya Dan Beliau Ini Hanya Didampingi oleh Sekitar 11 atau 12 Orang dari Orang-orang Ansor Kemudian Dan Disitu juga Terselip Tolha bin Ubaidillah Yang ikut Melindungi Rasulullah S.A.W. Dan setiap Ada orang Kafir Yang tahu Oh disitu Ada Muhammad Mereka Semangat sekali Melihat Rasulullah S.A.W. Hanya dikawal Dengan beberapa Belas orang Aja Sedikit saja Dari orang-orang Yang mengawal Rasulullah Mereka Bersemangat Berbunung-bunung Untuk membunuh Rasulullah S.A.W. Jadi Umir S.A.W. Jadi Ketika mereka Dikejar Maka Apa Kata Rasulullah S.A.W. Barang siapa Yang bisa Menghentikan Kejaran Mereka Maka Sesungguhnya Dia akan Nanti Kelak Bersamaku Di surga Kata Rasulullah S.A.W. Maka Umir S.A.W. Orang yang Pertama kali Mengacungkan Tangan Adalah Tolha Saya Rasulullah Saya akan Maju Kesana Kemudian Apa Kata Rasulullah Enggak Jangan Jangan Kamu dulu Kemudian Satu orang Dari orang Ansor Mengangkat Tangannya Saya Wahai Rasulullah Nah Silahkan Akhirnya Dia langsung Mengambil Keutaman Tersebut Dia Maju Nyah Kalian Dari sini Jangan Ikuti Kami Dia berperang Dengan Gagak Berani Ibu Mirsain Rahmatullah S.W.T Ya Namanya Cuma Beberapa Orang Cuma Sendiri Ya Langsung Gilis Kerekes Dan Dia pun Mendapatkan Syahid Dan Dia siap Untuk Mendampingi Rasulullah Salam Nanti Di Surga Masya Dan Kemudian Ibu Mirsain Rahmatullah S.W.T Terus Rasulullah Dan Tinggal Beberapa Orang Tadi Masih Dikejar Dan Rasulullah Kembali Mengulangi Lagi Sabdanya Kemudian Seperti Biasa Tolhah Selalu Mengacungkan Tangannya Susah Ya Rasulullah Dia berharap Hari itu Dia mendapatkan Syahid Dia berharap Rasulullah Mengizinkannya Untuk Dia berperang Melindungi Rasulullah Namun Rasulullah Tetap Menahan Tolhah Jangan Tolhah Disini aja Kamu Tolhah Maju lagi Orang Ansur Saya Rasulullah Majukan Dirinya Silahkan Maka Dia maju Untuk Menghentikan Orang-orang Kafir Tapi Sayang Kehebatannya Spektakulernya Dia dalam Bertarung Masih Kata jumlah Dan Dia pun Akhirnya Meninggal Dunia Dan Hanya Tinggal Beberapa Saja Ini Pemirsa Yang Rahmat Allah Dan Rasulullah Dan Rasulullah Masih Mengulangi Sabdanya Dan Tolhah Kembali Mengangkat Tangannya Namun Yang Dipersilahkan Melainkan Masih Dari Orang-orang Ansur Sampai Orang Ansur Pun Habis Menyisakan Tinggal Tolhah Sendiri Bersama Rasulullah Sallam Dan Memastikan Apa Namanya Rasul Sudah Bisa Selamat Padahal Ketika itu Rasulullah Sudah Berdarah Dara Giginya Sudah Patah Kita tahu Diginya Rasulullah Patah Kemudian Keningnya Berdarah Bibirnya Sudah Berlumuran Darah Rasulullah Berlumuran Darah Dan Akhirnya Menyisakan Tolhah Yang Melindunginya Dan Tolhah Sudah Menyelamatkan Rasulullah Sampai Ke atas Bukit Kemudian Tolhah Masih ada Beberapa Orang Mengajarnya Maka Tolhah Meminta Izin Pada Rasulullah Ya Rasulullah Biarkan Aku Menghentikan Mereka Rasulullah Aku yakin Kau sudah Aman Disini Rasulullah Maka Rasulullah Pun Mengizinkan Tolhah Silahkan Tolhah Tolhah Pun Maju Dengan Gagak Berani Mengangkat Pedangnya Langsung Menghentam Orang Orang Situ Maju Terus Maju Terus Maju Ke kerumulan Kerumulan Orang Tuhan Berani Tanpa Rasa Takut Dia Menyerang Orang Orang Kapir Kureis Baksina Yang sedang Kelapar Wow Habis Mereka Memirsa Yang terahmat Allah Subhanallah Begitu Juga Dengan Tolhah Jadi Memirsa Yang terahmat Allah Subhanallah Kalah Itu Abu Bakar Rasiddiq Merasa Sangat Sedih Kenapa Karena Dia Terpisah Dia Berdampingan Terpisah Jadi Dia Berdampingan Sama Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah Dan Posisi Rasulullah Sangat Jauh Dia Mencoba Menyusul Rasulullah Hingga Akhirnya Alhamdulillah Rasul Selamat Dan Abu Bakar Rasiddiq Berhasil Sampai Ketempat Rasulullah Bersama Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah Waih Rasulullah Bagaimana Keadaanmu Waih Rasulullah Rasul Mengatakan Alhamdulillah Aku Baik-baik Tapi Coba Kalian Lihat Sahabat Kalian Disana Coba Lihat Keadaannya Bagaimana Si Tolha Tadi Maksudnya Maka Abu Bakar Pun melihat Bagaimana Keadaan Tolha Ternyata Sangat Luar Biasa Dia Berperang Dengan Sangat Gigih Kurang Lebih Ada Sekitar 70 Luka Di Dalam Tubuhnya Baik Itu Sahabatan Pedang Baik Itu Tusukan Tomba Baik Itu Tusukan Dari Anak Panah Dan Lain Lain Sebagainya Sekitar Ada 70an Luka Yang Ada Di Dalam Diri Tolha Bin Wedillah Nah Mirsa Yang Dirmat Allah Subhanallah Tidak hanya itu Bahkan Telapak Tangan Dari Tolha Itu pun Putus Menurut Ceritanya Dalam Buku Ini Dikisahkan Seperti Putus Dan Tolha Pun Tersungkur Dalam Sebuah Seperti Parit Terlubang Dan Dia Pingsan Tidak Meninggal Dia Pingsan Jadi Mirsa Yang Rahmat Allah Subhanallah Maka Disitulah Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dia Adalah Orang Yang Sahid Padahal Dia Masih hidup Dia Masih Berjalan Di Atas Muka Bumi Ini Makanya Barang Siapa Yang Ingin Melihat Orang Yang Sahid Dan Masih Berjalan Di Atas Muka Bumi Ini Maka Lihatlah Tolha Bin Ubaidillah Mirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Cerita Dari Seorang Tolha Bin Ubaidillah Tolha Sosok Sahabat Yang Sangat Luar Biasa Yang Sangat Dermawan Takut Akan Neraka Yang Dijanjikan Oleh Allah Untuk Orang Orang Yang Kufur Terhadap Nikmat Allah Maka Mirsa Yang Rahmat Allah Subhanallah Maka Layaklah Kita Untuk Bercermin Dan Mengkeladani Dari Kisah Sosok Sahabat Yang Mulia Ini Dan Mirsa Sampai Disini Perjumpaan Kita Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Subhanaka Allah Biham Dikas Shadu Ala Al-Ilah 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 Assalamualaikum Wa Al-Fatihah Wa Barakatuh